Udah lah gak usah terlalu berharap sama SNBP Hayo siapa yang sering banget diomongin kayak gitu Emang bener ya kita tuh gak boleh terlalu berharap sama SNBP Atau mereka-mereka yang ngomong kayak gitu Karena bukan siswa eligible sehingga gak dapet SNBP Nah untuk tau info detailnya Kenapa sih kita gak boleh berharap banget sama SNBP Cek video kita kali ini yuk Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja Kamu bisa belajar 7 subtest TPS dalam 20 kali pertemuan Dengan benefit ebook, 12 kali tryout dan masih banyak lagi Harganya cuma Rp350.000 aja loh Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang lagi cari tryout SNBP dan ujian mandiri untuk masuk PTN Kita punya solusinya GEP Media menyediakan tryout SNBP dan ujian mandiri Untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000 Kalian sudah dapat ribuan soal prediksi Video pembahasan Dan ada kelas online-nya juga loh Yuk daftar sekarang Halo semuanya kembali lagi di GP Media Channel Bersama aku Kak Dinda, konselor kamu Sebelum kita bahas seputar SNBP Temen-temen jangan lupa klik subscribe, like dan komen ya Supaya temen-temen semua gak ketinggalan info-info menarik seputar PTN lainnya Nah langsung aja nih kita bakal bahas seputar SNBP Seberapa peluangnya sih SNBP itu untuk lolos Karena banyak banget nih dari temen-temen yang mendapatkan cibiran-cibiran Yang bilang bahwa gak usah terlalu berharap sama SNBP Karena SNBP itu jalurnya goib gitu katanya Karena di lapangan banyak banget nih yang mengeluhkan bahwa Ini nilainya bagus nih, terat-ratanya bagus Tapi kok dia gak masuk di SNBP Sedangkan yang nilainya standar-standar aja dia bisa masuk Emang SNBP itu se-unpredictable itu ya? Nah sebenernya kita dari tim GEP udah pernah membahas tentang prediksi SNBP Nah temen-temen bisa cek video kita tentang prediksi SNBP ya Supaya temen-temen bisa tau nih apakah memang betul SNBP itu se-nggak bisa diprediksi itu Padahal kita dari tim GEP udah pernah membuat analisis untuk peluang lolos SNBP 2024 Jadi temen-temen coba cek ya Supaya gak ketinggalan dan kalian bisa cek juga Seberapa besar peluang kalian untuk bisa lolos SNBP 2024 Nah kemudian faktor-faktor apa aja sih kira-kira yang buat orang-orang itu suka banget bilang bahwa SNBP itu gak usah diharapkan Salah satu faktornya adalah SNBP ini bersifat tertutup Jadi untuk proses seleksinya secara detail itu lebih banyak yang mengetahui adalah dari PTN langsung Gak bisa menerka-nerka lebih jauh nih selain parameter-parameter yang memang sudah disampaikan oleh panitia SNPMB Sedangkan untuk proses-proses detailnya itu lebih banyak dari PTN langsung Yang memang melakukan seleksinya langsung Jadi kita gak bisa yang bener-bener memastikan apakah siswa-siswa yang eligible ini bisa punya peluang yang lolosnya besar atau enggak Makanya banyak banget yang bilang udah kalau udah dokter SNBP gak usah terlalu diharapkan gitu Ibaratnya itu adalah privilege yang didapatkan anak-anak yang masuk di kuota eligible di sekolah itu untuk bisa daftar PTN tanpa tes Tapi teman-teman gak perlu terlalu khawatir karena sebenarnya SNBP ini bisa diikhtiarkan dengan menentukan strategi dalam memilih jurusan Nah kita juga udah sering banget nih bahas tentang strategi-strategi memilih jurusan di SNBP Jadi teman-teman bisa cek di video-video lainnya ya untuk strategi memilih jurusan Sedangkan untuk parameter-parameter penilaiannya secara detail dan pasti itu memang hanya PTN yang memang tahu pastinya gimana Makanya kita tidak bisa memastikan nih apakah kita bisa lolos atau enggak Nah itu semua ada di kuasa panitia SNPMB sama PTN yang kamu tuju Makanya memang ada betulnya kalau ketika kalian daftar di SNBP gak perlu terlalu berharap Kalian bisa terlena nih untuk tidak mempersiapkan seleksi selanjutnya ketika kalian tidak masuk di SNBP Berdasarkan data di tahun 2022 itu ada pendaftar SNBP 600 ribuan Yang artinya itu hanya 19-20%nya aja yang keterima di jalur SNBP Sehingga berdasarkan data ini sudah bisa menjadi patokan bahwa kalian memang gak perlu terlalu berharap di SNBP Karena kalian juga harus mempersiapkan strategi-strategi lainnya jika kalian tidak masuk di SNBP Jadi jangan sampai patah semangat ketika kalian gagal di SNBP Kemudian faktor kedua yang membuat memang kalian tidak perlu terlalu berharap di SNBP adalah kuota Jadi kuota di SNBP ini jauh lebih sedikit dibandingkan daya tampung untuk SNBP Seperti yang kalian sudah tahu nih di setiap sekolah itu kan ada kuota eligible-nya Untuk sekolah yang akreditasi A, punya persentasenya, dan sekolah yang akreditasi B maupun yang C Nah dari situ aja kita sudah bisa lihat bahwa gak semua siswa bisa daftar di SNBP Nah belum lagi antar siswa yang masuk di eligible itu juga jadi persaingan di dalam satu sekolah itu Nah jadi kuotanya ini makin diperbutkan nih untuk mengisi satu bangku di jurusan tertentu saja Nah jadi dari daya tampungnya yang harus saling berbagi dari antar sekolah dengan sekolah yang lainnya Dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya aja Itu sudah membuat kalian memang seharusnya tidak begitu berharap di jalur SNBP ini Ketika kalian sudah mencoba ikhtiar untuk menyusun strategi yang tepat untuk SNBP 2024 Ya sudah, sudah cukup sampai di situ ikhtiar kalian Selebihnya kalian lupakan bahwa kalian sudah daftar di SNBP Supaya kalian punya space waktu nih untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan lainnya Jika kalian tidak lolos di SNBP Nah kemudian faktor lainnya yang buat kalian gak harus terlalu berharap di SNBP adalah Kalian harus ingat bahwa di jalur SNBP itu parameter penilaiannya lebih pasti Lebih pasti karena hanya bergantung kepada kemampuan kalian sendiri Tidak ada parameter-parameter penilaian yang begitu kompleks seperti SNBP Jadi kalian bisa berusaha dengan kemampuan kalian sendiri untuk SNBP Kalau skor kalian tinggi kalian bisa masuk PTN yang kalian 7 Tapi kalau skor kalian tidak memenuhi ya kalian gak bisa masuk di PTN yang kalian 7 Jadi untuk penilaian di SNBP ini lebih pasti ya teman-teman Sesuai dengan kemampuan masing-masing Gak dilihat lagi nih kamu dari sekolah mana Gak dilihat lagi nih apakah ada alumni-nya atau enggak Jadi benar-benar berdasarkan kemampuan kamu sendiri Nah belum lagi kalau di SNBP itu kalian kan sudah tahu nih Tipe-tipe soalnya seperti apa Teman-teman juga bisa memprediksi nih kira-kira apa yang bakal keluar Terus juga kalian kan pastinya udah berlatih banyak nih Kalau untuk mempersiapkan SNBP kalian udah tahu perkiraan skor yang kalian peroleh itu berapa Nah dari tim GEP Media juga menyediakan nih berbagai tryout yang bisa membantu kalian Untuk upgrade skill dan skor kalian untuk kalian bisa upgrade skor UTBK kalian Semakin banyak kalian berlatih dan tahu berapa skor capaian kalian akan semakin mudah kalian untuk memperkirakan apakah kalian mampu untuk masuk di jurusan yang kalian tuju itu Nah jadi buat teman-teman nih yang mau latihan soal-soal SNBP UTBK Kalian bisa kunjungi website GEP Media Nah kita disitu punya berbagai paket tryout yang memang soal-soalnya sudah disesuaikan dengan contoh soal dari panitia SNPMB Kemudian di Youtube GEP Media juga kita menyediakan berbagai pembahasan-pembahasan soal SNBT yang memang bisa membantu kalian untuk bisa belajar SNBT UTBK 2024 ini Nah jadi sahabat GEP semua sekarang itu untuk belajar itu medianya sudah banyak banget bisa offline, bisa online Kalau kalian memang terkendala jarak kalian bisa mulai tryout online kemudian kelas online dan juga berbagai latihan-latihan soal yang memang sudah disesuaikan dengan contoh soal panitia SNPMB Nah salah satunya kalian bisa ikuti tryout dari tim GEP Media yang memang soal-soalnya sudah disesuaikan dengan soal-soal SNBT UTBK Nah jadi kalian bisa langsung cek aja ya di website GEP Media Nah jadi gitu ya teman-teman jangan sampai nanti pas pengumuman SNBP ketika kalian dinyatakan tidak lolos baru deh kalian kebingungan Aduh mau belajar SNBT gimana lagi nih? Aduh waktunya tinggal sebentar lagi nih? Aduh-aduh dan aduh-aduh yang lainnya Jadi jangan sampai kalian menyesal kalau kalian telat memulai belajar dari sekarang Untuk SNBP yaudah buat kalian yang dapet privilege itu kalian ikhtiarkan dengan strategi kemudian lupakan kalau kalian sudah daftar Mulai lagi untuk belajar dan perjuangkan UTBKnya Supaya teman-teman semua gak kaget kalau seandainya ketika pengumuman SNBP ternyata kalian tidak lolos Kalian sudah tau nih apa yang harus kalian lakukan ke depannya Oke jadi intinya kalian harus banyak-banyak berdoa dan juga berlatih Berlatih dengan berbagai macam jenis soal yang memang sudah sesuai dengan UTBK SNBT Nah jadi teman-teman bisa nih untuk cek skor-skornya melalui berbagai macam tryout Kemudian untuk cara belajar kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan dan minat diri kalian sendiri untuk pola belajar yang memang tepat Yang penting setiap kalian tryout itu kalian punya datanya nih ternyata pada saat tryout ini kalian dapat nilai sekian Ntar tryout berikutnya dapat nilai sekian Nah kalau kalian udah punya datanya itu kalian tau apa sih yang kurang dari diri kalian Kemudian kalian tau nih apa yang harus diupayakan untuk dapetin skor yang memang sesuai dengan target yang mau kalian capai gitu Nah jadi jangan sampai kalian telat untuk memulai belajarnya ya Karena sebenernya buat mereka yang lolos di UTBK SNBT bukan karena mereka lebih pintar Tapi karena mereka lebih tau aja kapan mereka harus memulai Jadi teman-teman harus mulai set target dari sekarang Skor berapa yang kalian ingin capai dan kalian ikuti berbagai macam tryout atau latihan-latihan soal Yang bisa membuat kalian memprediksi apakah kalian bisa mencapai target skor yang kalian inginkan Jadi yang perlu sahabat GEP semua ingat SNBP bukanlah jalur satu-satunya untuk kalian masuk PTN Ada banyak sekali jalur dan kalian harus mempersiapkan segala kemungkinannya sejak sekarang Oke kalau gitu semoga kalian semua dipermudah untuk masuk PTN impiannya Cukup sekian assalamualaikum bye bye Selamat menikmati